Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kaegin dalam channel Ging Game dan teman-teman, Kaegin akan main game Sakura School Simulator lagi Kaegin akan melakukan review ID subscriber untuk part 2-nya nih teman-teman dan ya teman-teman yang sudah mengirimkan ID-nya, terima kasih sudah membagikan ID rumahnya dan waktunya Kaegin akan berkunjung ke rumah-rumah kalian nah ini dia rumah Doraemon Kanaya23 wah rumah Doraemon teman-teman lah ini kan rumahnya Kaegin Kanaya rumah aku nih Kak, semoga dilihat amin ini rumahnya rumah yang Kaegin buat nih coba kirim rumah yang lainnya kalau ini sudah sempat di review oke, kita akan lanjut saja ke yang keduanya nah sekarang Kaegin akan masuk ke ID yang kedua ya teman-teman semoga yang ini benar nih ya ini rumahnya Sekar Ayu lagi rumahnya Sekar ada nih teman-teman, rumah hati ini dia teman-teman wih, udah kelihatan dekorasinya si Ayu nih teman-teman kita langsung lihat ke bagian dalam ya jadi disini si Ayu buat rumah love-nya jadi banyak kursi-kursi gini teman-teman disini ada ruang tamunya ini sengaja dibuat banyak piano ya ini jadi ruang les gitu ya mungkin ya Sekar ini kayak jadi bioskop gitu lah kan jadi ada layar besar gitu ini kayak bioskop yang dibawah kayak jadi tempat les gitu ini imajinasinya si Sekar nih oke mantap dan kita lanjut ke rumah yang ketiga let's go nah sekarang kita masuk di hasil buatannya Dea Anandawi ini restoran teman-teman wow bagus ini di depan tulis selamat datang di rumah makan kacanies resto wih oke oke kita akan makan-makan nih wih keren sih ini teman-teman ini jalan setapaknya cantik sekali wih ini menuju pintunya nih wah bagus wah ada kolam yang ada pancurannya wow elegan sekali sih ini model bangunannya kayak gini suka ini ini hitam jadi kelihatan elegan gitu ya teman-teman terlihat restoran-restoran mahal wah jadi takut nih masuknya nih ini oh ini ada tempat kasir ih bagus sekali Dea buatanmu ini ada tempat masuk ke dalam wah ada gelo ini ada tempat panggangannya ruang masak ini tempat kasirnya wih ini restoran mahal nih Dea wih bagus rapi juga nih restorannya teman-teman kayaknya suka sama ini bagian kasirnya ini bagus ini tangkanya juga unik nih dibuat sama si Dea wih ini lantai duanya wah bagus 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 ini ada tempat cuci piringnya iya cuci piring cuci tangannya wow keren dan ini toilet oh iya benar toilet wow toiletnya juga bagus sih wow dan kita lihat di sebelah sana kayak gini penasaran itu tempat apa ya ini ada karpetnya juga wow kreatif banget disini ada jalan ke ruang sebelahnya oh ini kayaknya ruang meeting nih ih keren nih ini buat gimana kayaknya ini yang snow itu jadi kayak jam dinding ya wih kreatif sekali yeay bagus loh punyanya Dea dan kayak gini akan lanjut ke rumah yang lainnya ya nah kayak gini sudah masuk di bangunannya wilier dan kamar modern ini dia ini pasti buatannya ya kan ih keren sekali ini nuansanya minimalis banget ya warna abu-abu gitu ih keren ini ada lukisan-lukisan bunga mawarnya ada love-nya juga dan iya ini ada dapurnya setting dapurnya juga kayak gini suka ya ih ternyata kalian jago-jago loh teman-teman bikin bangunannya disini juga ada bunga bisa kelihatan dari sini ini ada rak tv bisa duduk sini ya teman-teman ih keren sih ini willy ini buatanmu bagus sekali jadi adem nih kalau tinggal di tempat ini nih teman-teman ih toiletnya gini kayak gimana nih oh disini ada cermin oke cerminnya cembung ya dan disini ada shower dan juga toiletnya oke bagus-bagus yeee bagus nih willy punya teman-teman heee terima kasih ya willy udah bagikan id-nya dan kagin akan pergi dulu dari kamar yang sangat adem ini kagin akan lanjut ke rumah yang lainnya bye-bye nah sekarang kagin akan pergi ke bangunannya vivi gamers loteng girl oke berarti ini lokasinya ada di rumah girl oke kita langsung kesana dan di loteng ya berarti kita naik ya lewat sini ini sama kayak nur punya yang sebelumnya juga dekorasi bagian lotengnya dan tadaaa ini dia oh gini ya teman-teman ini dari siapa vivi gamers oh vivi ya dan wuih kegin suka ini bagian dindingnya nih teman-teman ini ada seninya gitu ya estetik gitu dindingnya bagus jadi disini ada kasurnya dan juga ini dekorasinya juga terlihat estetik dengan lampu-lampu yang cukup banyak tapi bagus dan disini ya ada tv-nya bisa sambil nonton dan disini ada baju-bajunya ya yang diatur-atur sini oh ini untuk meja riasnya dan ada uang di atas meja nih teman-teman oh bukan uang ya itu kayak makanan tapi dianggap sebagai makeupan gitu ya iya jadi ini ada cermin bagus sih kayak gini suka ini dan ini ada jendelanya nah jendelanya dipake tiang gini dong teman-teman ih lucu sekali yeee punya vivi ini bagus kayak gini suka nih oke deh terima kasih vivi sudah memberikan id-nya dan sudah memberikan inspirasi yang baru lagi buat kayak gini dan kayak gini akan lanjut ke rumah yang lainnya ya let's go lanjut sekarang kita ke rumahnya Anin Official ya rumah bawah tanah rumah bawah tanah berarti dimana nih tempatnya nih ini berapa meter kesana 300 dan tada kita akan langsung ke rumah bawah tanah buatan dari Anin Official ini pintu wow pintu masuknya disini ternyata hui kita akan masuk ke dalam dan hui cantik sekali teman-teman ini nuansanya girly banget ini dari karpetnya kayak gini suka perpaduan warnanya ini juga ada ruang makannya kemudian disini ada gelon juga kayaknya lagi ngetop nih ya model gelon kayak gini ya oke ada yang panas ada yang dingin dan disini tempat nontonnya teman-teman bagus oh mesin cucinya ditaruh di bagian ini ya teman-teman di bagian ruang tamu ya ini mesin cucinya ini mesin cuci atau tempat sampah biasanya kan ada yang pakai mesin cuci sebagai tempat sampah ya dan disini wih ini yang cantik kesini ini cantik teman-teman ini kamarnya oke kamarnya dan kasutnya dibuat seperti ini bagus ini tumblernya cantik sekali bagus sih ini tumblernya jadi estetik gimana gitu ini lemari bajunya juga bagus teman-teman ada sepatu ada baju-baju dan ada ruangan lagi di sebelah ini ini toilet mungkin ya toiletnya wow oke oke bagus 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 ini sudah kosong ya oke jadi untuk karyanya Anin seperti ini teman-teman oke cantik terima kasih Anin kayak gini lanjut ke rumah yang lainnya nah teman-teman ini lagi nih ada lagi yang ngirimin ID tapi ternyata Nobita House itu kayak gini loh teman-teman jadi kayak gini skip aja ya yang ini teman-teman ya teman-teman ternyata ID dari Alvin dan Nuarsya itu error gak bisa dibuka dan ada 3 ID yang ternyata itu ID rumahnya kayak gini Nobita House itu lah teman-teman jadi berarti ada 4 yang hangus ya teman-teman berarti total semuanya 5 rumah aja yang kayak gini review kali ini oke jadi seperti inilah teman-teman jadi teman-teman terima kasih yang sudah berpartisipasi lagi memberikan ID-ID nya untuk di review jadi kayak gini akan masih akan membuat konten review ID subscriber di part yang ketiganya jadi yang mau bisa kirim ID nya nanti kayak gini akan review rumah-rumah kalian rumah-rumah yang bagus-bagus sesuai penilaian masing-masing oke jadi seperti ini saja untuk konten kali ini semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton jangan lupa like, subscribe aktifkan tombol loncengnya dan kita akan bertemu lagi di konten-konten yang lainnya bersama kayak gini dalam channel gini game dan sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati